Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 19 September tahun 2023, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh kudus menolong kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul Menegur dan Ditegur didasarkan dari Kitab Roma pasal 13 ayat 9 dan 10 yang demikian firman Tuhan. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kekenapan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah merasa tersinggung atau marah ketika ada orang yang menegur Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa teguran itu tidak adil, tidak tepat, atau tidak berdasar? Bagaimana Bapak Ibu menanggapi teguran itu? Teguran mungkin adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi, teguran juga tidak dapat dihindari di dalam kehidupan kita. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, kekurangan, atau pelanggaran yang memerlukan koreksi atau perbaikan. Teguran adalah salah satu cara untuk membantu kita menyadari dan memperbaiki hal-hal tersebut. Dalam suratnya kepada Jemaat di Roma, khususnya di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, Paulus mengingatkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk saling mengasihi sebagai penggenapan hukum Taurat. Kasih adalah sikap dan tindakan yang tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih juga adalah motivasi dan tujuan dari setiap teguran yang kita berikan atau teguran yang kita terima. Paulus juga mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas karena hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu, kita harus bangun dari tidur rohani dan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita harus hidup dengan sopan dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita harus menjauhi segala bentuk dosa dan godaan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali bagaimana cara kita menegur atau ditegur di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita menegur dengan kasih atau dengan amarah? Apakah kita ditegur dengan rendah hati atau dengan kesombongan? Apakah kita menanggapi teguran dengan bijaksana atau dengan bodoh? Apakah kita menggunakan teguran sebagai cara untuk membangun atau justru cara untuk menghancurkan? Mari kita belajar dari Paulus untuk menegur dan ditegur dengan cara yang memulihkan. Mari kita saling mengasihi sebagai penggenapan hukum Taurat. Mari kita hidup dalam terang Kristus sebagai persiapan untuk menyongsong hari kedatangannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami pun serahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya hanya di dalam tanganmu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.